Tersangka pembunuhan istri di Kepahiyang meninggal dunia, sempat 5 hari dirawat di RSUD. MA 39, tersangka dari kasus pembunuhan istri sendiri di Kepahiyang beberapa waktu lalu meninggal dunia. Tersangka meninggal dunia, setelah dirawat selama lebih kurang 5 hari di RSUD Kepahiyang. Kasat reskrim Polres Kepahiyang, Ibtu Doni Juniansyah mengatakan, setelah diamankan pada minggu 22 Oktober 2023 lalu. Pelaku kita rawat setelah menusuk istrinya hingga meninggal dunia, karena pelaku sempat meminum racun rumput merek Pilar Kuat dan menusuk dirinya sendiri, ungkap Doni, saat diwawancarai pada Kamis, 26 Oktober 2023. Lanjut Doni, tersangka mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Kepahiyang selama 5 hari. Luka akibat senjata tajam di badan tersangka sudah dijahit, usai mendapatkan perawatan di hari pertama tersangka sudah mulai sadar. Selama perawatan, tersangka juga sudah kami minta iketerangan namun tidak secara resmi, mengingat tersangka sedang dirawat, jelasnya. Selama dirawat tersangka dijaga ketat oleh pihak kepolisian, namun selama perawatan juga tersangka mendapatkan efek samping usai meminum racun rumput tersebut. Usai meminum racun rumput itu, tersangka mengalami beberapa gejala efek samping, seperti suara tersangka mulai parau atau serak. Tersangka sempat mengalami kondisi kritis hingga Kamis ini, sekitar pukul 16 WIB, tersangka dinyatakan meninggal dunia, tutupnya. Sementara itu, pihak keluarga tersangka menolak untuk dilakukan autopsi dan mengikhlaskan kepergian tersangka. Tersangka lalu dibawa dengan pihak rumah sakit ke rumah duka di Kelurahan Tebat Karai dengan mobil ambulan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.